Intro Kami bersama-sama dengan seluruh jadwal perintah-perintah Yogyakarta Kita bertekad membangun tata kelola birokrasi yang bersih Dukungan kami adalah memberikan support kepada teman-teman untuk secara objektif melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui sebuah sistem yang disebut dengan WLP Yang pertama adalah transparansi Kemudian yang kedua akuntabilitas pengadaan Yang ketiga adalah sebuah sistem pengadaan yang terukur dan sesuai dengan standar Dan yang keempat terpenuhinya standar operating procedure dari mulai launching pengadaan itu di tempat yang disebut dengan web pengadaan sampai kepada proses bidding Ini adalah juga upaya dari kami pemerintah Kota Yogyakarta bersama-sama dengan LKPP dan disupport oleh MCE Untuk membangun tata kelola birokrasi yang bebas korupsi melalui sebuah unit layanan pengadaan yang profesional, yang modern, yang terukur Dengan ini karena kita ada komunikasi juga dengan para penyedia, sekarang dokumen yang masuk ke kami lebih banyak berkualitas Jadi tidak hanya kuantitas-kuantitas penyedia yang banyak yang ikut, tapi kualitas Jadi mereka yang benar-benar memasukkan adalah benar-benar yang memisaharat Bisa membedakan sesuatu pengadaan itu dari sisi pertama filosofinya juga, kemudian sisi praktisnya juga Kemudian juga dari tadi yang hanya berbasis kerja dan yang berbasis kinerja Nah dengan adanya modernisasi ini kinerja kami jelas terukur Jadi dengan adanya ULP kami merasakan benar-benar sangat terbantu Kita begitu, kita punya kegiatan apa, kita sudah tahu bahwa ini perlu dilelangkan Kita masukkan kebutuhan kita apa, kita serahkan Kita tinggal mendapatkan informasi pemenangnya siapa Nanti kalau misalnya kebetulan sebelum diumumkan, itu kita bisa komunikasi Ternyata kita tidak setuju dengan itu, kita bisa lakukan Mungkin komunikasi, mungkin itu bisa diulang lagi dan sebagainya Jadi itu sangat beda jauh yang kami rasakan Perubahan yang kita rasakan setelah ULP mengikuti modernisasi pengadaan Jelas satu, dari sisi efisiensi Yang kedua efektivitas Efektivitas itu bisa dilihat dari waktu Waktu sudah bisa disampaikan kejelasan waktunya Terus yang kedua jelas dari sisi transparansi Nah inilah yang sangat mendukung kita Dalam rangka kita melakukan pelaksanaan di lapangan setelah proses pengadaan ini Pada tahun 2014 Dua pekerjaan yang kita kawal Menggunakan mekanisme multi-use Dua-duanya memperoleh penyedia jasa Kontraktor yang benar-benar kualitas Dua pekerjaan ini adalah Dinas pendidikan Kantor dinas pendidikan Yang kedua adalah rumah sakit pertama Seperti terlihat di belakang saya Ini merupakan suatu hasil yang sangat memuaskan Ini tidak terlepas dari peran dari unit layanan pengadaan Yang ada di kota Yogyakarta Pengadaan yang kami terima Yang jelas gedung ya Gedung sangat bagus Sangat representatif di kota Yogyakarta Kemudian juga alat-alat kesehatan Kami juga mendapatkan kualitas alat-alat kesehatan yang cukup baik Dan bahkan ada beberapa yang speknya malah melebih rumah sakit yang lebih tinggi Jadi kami sangat senang dengan alat kesehatan yang kami terima Selain itu juga kami mendapatkan obat-obatan untuk perkiraan tiga bulan layanan pertama Jadi nanti selanjutnya dari rumah sakit sendiri akan pengadaan untuk obat-obatan untuk berikutnya sampai akhir tahun Jadi kita masyarakat menuntut dia adanya sebuah kualitas barang yang baik Saya berterima kasih kepada teman-teman dari MCI dan juga dari LKPP Yang telah memberikan kesempatan kepada pemerintah kota Yogyakarta Untuk menjadi salah satu ULP percontohan Dan harapan kami, doa kami bahwa improvement itu adalah bukan terus berhenti Kalau sudah baik, sudah tidak, dunia ini makin terus improve Sehingga ke depan bayangan saya itu sudah tidak ada lagi upaya-upaya atau oknum-oknum bersliwar-sliwar di pemerintah kota Yang mengatakan bisa meloloskan sebuah projek Inilah sebuah hal yang kita persembahkan untuk Indonesia Jadi orang selalu mengatakan Jogja istimewanya apa? Yang menemukan istimewanya, ULP-nya istimewa Dari Jogja untuk Indonesia Jadi ULP yang istimewa di kota Yogyakarta Atau kesempatan itu Indonesia Terima kasih